Alfian Ketua RT1 RW2 Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan Kewaten Bekasi membeberkan kejadian saat penangkapan MEL 34 tahun pelaku mutilasi wanita pada Jumat 30 Desember. Saat itu ia melihat mobil mencurigakan berjalan mundur mengarah ke kontrakan MEL. Malam itu polisi dan warga sudah mengetahui adanya potongan tubuh wanita di kamar yang disewa oleh MEL. Saat sampai di gang masuk kontrakan, mobil yang ditumbangi oleh MEL malah hendak mundur lagi untuk putar balik. Namun warga setempat berhasil menghantikan mobil tak jauh dari lokasi kejadian. Alfian mengatakan ia tak mengetahui siapa yang ada di dalam mobil tersebut. Yang mendapati ada seorang wanita yang duduk di sebelah kemudi, sementara yang mengembudikan mobil tersebut adalah seorang laki-laki yakni MEL. MEL merupakan pria yang dicari oleh pihak kepolisian setelah diraporkan hilang oleh sang istri di Maposek, Bantar, Gebang pada 23 Desember 2022. Dikarenakan secara kebetulan, polisi juga mendapati adanya potongan tubuh wanita di kontrakan yang disewa oleh MEL. Warga kemudian membawa MEL untuk diinterogasi oleh polisi. Sementara itu, sosok wanita yang menumpangi mobil ternyata merupakan pemilik mobil mewah tersebut. Wanita berparas cantik itu mengaku baru mengenal sosok MEL selama dua hari melalui aplikasi pencari jodoh. Wanita tersebut dinilai berparas cantik meski mengenakan jilbab dan juga masker. Alfian juga mengira bahwa wanita tersebut berasal dari kalangan atas. Kepada warga, wanita itu mengaku sebagai seorang pengusaha baju online shop. Di dalam mobil, warga juga menemukan baju-baju wanita yang merupakan barang dagangan milik wanita tersebut. Dikarenakan tak terlibat, wanita tersebut tetap berada di dalam mobil saat MEL diinterogasi polisi di kontrakannya. Meski wanita tersebut baru mengenal MEL, ia langsung diajak untuk menikah oleh pelaku mutilasi wanita itu. Sebelum ditangkap di gerikat lokasi, keduanya mengunjungi keluarga wanita yang terletak di Tangerang. Wanita itu menjemput MEL di kontrakannya pada Rabu 29 Desember, segera pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. MEL kemudian dikenalkan ke keluarga perempuan tersebut yang bertempat tinggal di Tangerang. Namun saat itu, MEL mengaku masih bujangan dengan bermodal KTP lama. Mereka baru kembali ke kontrakan pada pukul 23 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, dan langsung ditangkap oleh warga sekitar. Wanita tersebut kaget mengetahui adanya potongan tubuh perempuan yang disimpan di dua boks kontainer di dalam kontrakan MEL. Alfian mengatakan bahwa wanita itu terlihat sangat tertekan. Lantaran sebelum menuju kontrakan, pelaku memintanya membawa satu boks kontainer beserta dua kopar kosong. Barang-barang itu juga ditemukan di dalam mobil saat menuju kontrakan pelaku. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!